Selamat pagi dari Gunung Wellington, daerah Tasmania, dekat Hobart. Kita semalam sampai di penghinapan Airbnb sekitar jam berapa ya, jam setengah sembilan. Dan perjalanan yang kita perkirakan itu sekitar 4 jam ternyata melebihi perkiraan kita. Kita berangkat kemarin jam 2, pas jam 2, lalu berhentikan di Campbell Town itu sekitar jam setengah 5, lalu setelah pagi berangkat sampai sini jam setengah sembilan. Kita berhenti dulu di dekat area city untuk beli makanan. Jadi total perjalanan 6 jam setengah luar biasa. Dan perjalanan ke malam nyaman sih, walaupun perjalanan ke malam gelap, memang gelap banget karena nggak ada lampu penerangan jalan yang ada hanya marka-marka jalan sama lampu indikator yang guning merah yang ada di tengah sama di pinggir. Serem banget kecepatan maksimalnya kan 110 km per jam, itu di jalan antar kota Lomsesan sama Hobart itu. Jadi untuk jalan yang kecil cuma satu jalur, nggak bisa overtaking, ada tempat overtaking untuk beberapa tempat gitu ya. Tapi kebanyakannya satu jalur dengan kecepatan 110 km, walaupun di batasi 110 km, tapi kan orang-orang kecepatannya itu di batas itu kan. Jadi serem banget. Saya sih nggak lah, lebih baik kita pelan aja lah sekitar 90an km per jam, walaupun orang di belakang pada nyalip semua. Kayak kesel gitu ya, nungguin kita dan harus nunggu area dimana mereka bisa overtake, jadinya kita kesusul banyak banget. Dan yang bikin merinding lagi adalah di perjalanan ada kecelakaan, tapi kayaknya sih setengah jam di depan kita kecelakaannya tuh. Kita kaget kan, di depan tiba-tiba ada pemberhentian, ada yang berhenti lah mobil-mobil banyak, terus ada lampu merah biru. Kita kira itu polisi, tapi ternyata itu ambulan, dan beberapa rescue lah. Lalu kita lihat ternyata mobil nabrak ke jalan yang di tengah. Oh bukan, bukan, bukan. Di belakang jalan. Di belakang jalan, saya. Oh iya. Ambulan siang, ada sesuatu ya. Kecelaka apaan ayam. Wake up ya. Kecelakaan ayam, masya Allah. Ya itu karena saing kencengnya itu makin bikin deg-degan lah pokoknya pas di perjalanan. Makin khawatir, makin was-was. Jadi makin agak pelan, gila-gila perjalanan yang penting sampai dengan selamat. Dan ya Alhamdulillah, kita sampai di penginapan ini. Penginapannya bagus banget. Di Gunung Wellington. Bisa untuk berdua ya. Bisa untuk berdua. Dan, wah bagus banget. Kalau misalkan langsung naik ke Gunung Wellington National Park-nya itu bisa juga langsung berangkat ke sana. Kita bisa menikmati area tinggi di daerah Hobart. Keluar kamarnya itu, arahnya itu langsung itu loh. Langsung obat, langsung pantai. Lihat ya. Udun seh, keren banget. Itu kamar kami itu di belakang loh. Ketika buka jendela langsung pemandangannya kayak gini. Mahal. Mahal banget pemandangannya. Luar biasa. Bagus banget. Sebelum aktivitas hari ini, kita sarapan dulu. Sarapan hari ini lebih oke lah ya. Karena ada skolan. Ada nasi. Dan ada kopi. Ada ayam juga ntar. Kita makan ayam juga. Tiga hari terakhir ini, karena kita ngejar waktu. Jadi, masalah persediaan makanan kita rada kerepotan ya. Rada kewalahan. Gara-gara jarang banget kita nemu kos atau uli situ yang bisa kita singgahin. Karena bener-bener ngejar waktu. Jangan sampai kemalaman. Jangan sampai ketinggalan waktu pagi. Jadi ya, kita mengorbankan kenikmatan yang harus kita makan gitu ya. Tapi ini juga insya Allah nifat lah. Yang penting. Mantap. Saatnya pergi ke destinasi wisata. Jadi hari ketiga. Pengen liat ini tempat kita ngendap semalam. Tempatnya kurang lebih seperti ini nih. Kita dapet satu kamar. Dengan view yang luar biasa. Karena kita ada di atas gunung. Jadi yang terkanalnya di atas gunung. Mount Wellington National Park. Ke atas hanya 20 menit perjalanan naik mobil. Jadi disini emang bagus banget. Karena kita udah ada di atas gunung. Dapet kasur gede. Ada amenities di dalam. Kayak microwave. Gelas bangkok dan kawan-kawan. Terus kalau kita mau ke toilet. Masuknya ke pintu ini. Pertama. Disini. Ada toilet. Toilet biasa. Lain. Lalu. Ini deh. Ada shower. Ada juga. Ada shower. Tapi gak ada petap. Cukup. Untuk mandi. Menghangatkan badan. Setelah perjalanan. Di luar yang dingin. Sekarang kita. Jalanan menuju ke. Gunung Wellington. Baik. Beres. Check out. Insya Allah kita langsung berangkat ke. Gunung Wellington. Kita lihat ada apa disana. Bye. Bye. Sampai di puncak. Gunung Wellington. Masih baru salju. Bagus banget view-nya. Dan. Di belakang sana. Itu. Di belakang sana. Eh enggak deng. Sebelah kiri view dari Hobart. Kota di Tasmania. Luar biasa. Keren banget. Pemandangannya. Masya Allah. Bagus banget. Dari penginapan. Semalem. Naik sedikit 20 menit. Langsung menanjak ke atas. Bisa ngeakses. Kayak puncak Gunung Wellington ini. Oh iya. Untuk yang gak pake mobil sendiri. Atau gak driving. Di sini juga ada shuttle bus-nya. Dan. Bisa naik dari bawah ke atas. Barang-barang lewat shuttle bus itu. Tinggal cari informasinya aja di Google. Oke. Ini dia. View dari Gunung Wellington. Terima kasih telah menonton. 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 Sekarang waktu di Gunung Wellington, kita langsung berangkat ke Hobart City. Mau apa yang ke Hobart City? Lihat-lihat gedung. Kita berhenti di sana, jalan-jalan dikit biar tahu dan biar ada dokumentasi kalau kita pernah ke Hobart. Habis itu kita langsung berangkat ke Bay of Fire. Di sebelah, bawah itu selatan, atas utara. Selatan, barat laut, barat, barat laut, utara, barat laut, daerah barat laut dari Tasmania. Kita langsung berangkat ke Hobart City. Bye! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tiba di Hobart, di City-nya. Terus sekarang kita nyari post-office karena katanya post-office-nya bagus buat diambil gambarnya. Jadi kita langsung ke sana. Typical City, tipical pusat kota. Layaknya sama seperti Brisbane. Beres, kita barusan sholat dulu sebelum berangkat ke Bay of Fire Bay of Fire dari Hobart ini perjalanan 4 jam Kita berangkat jam 1, jadi kita udah sholat dulu di Jawa antara Dufur sama Asharnya Jadi bisa tenang lah di perjalanan Sekarang kita nyali ke Coles dulu sama isi bensin Buat isi bensin biar cukup sampai ke Bay of Fire sama beli makanan Untuk makan malam dan sarapan besok See you Tidak sepanjang rasa cintaku padaku Ini jembatan yang panjang banget Dari mana teriak? Dari atas gunung Aduh kok lupa sih? Oh iya Dari atas gunung Wellington sih di jembatan tuh keliatan banget Jelas, panjang banget Tapi gak sepanjang Sepanjang rasa cintaku padaku Tidak sepanjang Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton